Intro Halo Nah saya Zainal, saya salah satu member dari Indonesian Rebe Society Dan saya juga pemilik dari Apple Banana Pet House Pertama kali suka sama kelinci Dibilang kapan mungkin dari 2010 ya seriusnya 2010-2011 kurang lebih Kenapanya itu yang gak pernah tau tuh sampe sekarang Karena awal mulanya tuh sebenernya diajak teman Diajak teman untuk ngeliat kelinci Awalnya sampe bilang oh yaudah kelinci kan kelinci kita bisa ngeliat dimana aja Tapi waktu lagi dateng Oh ternyata kelinci tuh banyak kayak jenisnya Ada kelinci ini, kelinci itu Kelinci sampe gue tuh butuh waktu Sampir setahun kali untuk bisa bedain mana kelinci Netherland Dwarf, mana kelinci American Vasilope Mana kelinci Holland Lope Gue gak bisa bedain Jadi kalo sampe detik ini ketika ditanya Apa sih yang nyebabin gue milih kelinci? Gue gak bisa jawab Tapi yang jelas ketika gue kelinci Gue senang, gue suka dan itu bisa buat gue tenang Kenapa mau buka pet shopnya ini namanya Apple Banana Terus yang kedua khususnya maunya di kelinci Karena di kelinci ini bener-bener kita gak bisa nemuin deh Pet shop yang bener-bener nyajiin semua tentang kelinci Biasanya kalo kita dateng ke pet shop Anjing, kucing Terus beberapa juga sekarang udah ada yang Torto, terus reptil Gak tau ya ketika gue suka sama kelinci Gue gak tau nih mesti kemana Gue gak tau mesti kemana Akhirnya dulu awal mulainya tuh mulai kecil-kecilan deh Mulai jualan-jualan dulu Sampai akhirnya dikasih rejeki untuk bisa buka pet shop ini Dan waktu mau buka juga mikirnya Yaudah deh Kalo gue suka sama kelinci Kenapa gue gak ngasih fasilitas buat temen-temen yang lain Ketika mereka mau cari barang kelinci Aksesorisnya, pakana, vitaminnya Ya bisa dateng ke tempat gue Temen-temen kan juga ada beberapa pertanyaan Satu, kelinci boleh gak sih dimandiin Yang kedua, kelinci butuh gak sih di grooming Yang ketiga, kelinci itu butuh gak sih digunting kukunya Nah, dateng kesini ntar ngobrol sama kita Ntar kita kasih tau deh Ngapain aja kalo mau cuma sekedar dateng Gak belanja, gak grooming, gak ngapa-ngapain boleh Nanti kita bakalaninan kita Kita ngobrol bareng Kita cari tau tentang kelinci itu kayak apa sih Kebetulan kita juga fasilitasin Beberapa temen-temen breeder Atau beberapa temen-temen peternak Di luar sana Kan ada yang mau Aduh gue udah breeding nih Terus gue bisa jual kemana ya Untuk beberapa orang mungkin Oh, gue bisa jual sendiri Tapi beberapa temen-temen yang gak bisa jual Dengan beberapa alasan Satu mungkin karena dia kerja Yang kedua karena dia sibuk banget Yang ketiga karena memang dia tidak menemukan marketnya Kita bisa coba fasilitasin disini Jadi, ya kita coba Dengan standar tertentu tapinya pastinya ya Jadi misalnya Oh ini kelinci harus udah makan pelet Terus kelinci juga harus udah Dirawat dengan baik di tempat awalnya Terus yang ketiga juga kelinci harus Lebih kenal dengan manusia Jadi dia harus baik dan segala macemnya Start dari 2015 ya Atau 2016 Kita coba mulai belajar Cara impor Karena Di tahun berapa itu lupa Beberapa importer yang sudah pernah ada Itu mulai berguguran lah Seiring dengan menurunnya permintaan Akhirnya kan Mau gak mau tuh Kita jadi mikir Aduh Teman-teman bingung nih ntar Mau import gimana Ada mau dapat barang yang bagus kayak gimana Yaudah kita coba fasilitasin deh Akhirnya kita coba belajar deh Kita coba belajar Gimana caranya biar bisa Fasilitasin teman-teman untuk import Jadi kita sekarang udah start dari Lupa ya tempat pastinya Antara 2015 atau 2016 Kita mulai coba import Sampai sekarang Akhirnya udah shipping ke 14 Insya Allah bulan Mei Insya Allah bulan Mei ini Ini shipping ke 14 kita Yang asli dari Indonesia apa ya Mungkin bukan asli ya Tapi lebih ke Hasil kawin silang Dan diakuinya sudah di Indonesia Karena memang gennya sudah stabil Kita sebutnya itu fazilop Terus kita punya juga Reza Reza itu reks satin Jadi reks yang berbulu satin Jadi dia shiny Terus apalagi ya Udah sih dua itu Beberapa teman ada yang bilang Tentang kelinci Sumatra Tapi tuh biar honest Sampai detik ini Saya pribadi belum pernah lihat Bentuknya kayak apa For realnya ya Kalau mau import Bisa lewat gue bisa Terus juga Ada beberapa juga yang penyedia Saya import di luar sana Tapi kalau misalnya enak sih Lewat gue lah ya Jadi tahapannya yang paling pertama Gue pasti akan minta deposit Tujuan minta deposit itu Untuk ngikat Supaya gak ada beat and run Karena beberapa kejadian kita Itu udah ada request tertentu Tapi at the endnya Ketika barangnya sudah dapet Cancel Nah tujuan depositnya itu Supaya gak kejadian deh Deposit juga gak gede kok Kita cuma minta Biasanya sekitar 3 juta aja Untuk depositnya Terus nanti In case memang Gak jadi Kita udah coba kirimin beberapa gambar Yang sesuai dan gak cocok Yaitu kita akan refund full semuanya Kalau memang gak cocok Tapi Ada kasus Dimana kita tidak bisa Mengembalikan Semuanya Semuanya kita anggap angus Dalam konteks Udah oke Udah tinggal diambil Atau udah tinggal dikirim Tiba-tiba di cancel dari Calon bayernya Misalnya kayak lo Lo mau cancel Oh gue udah dapet Oke gue fix Deal ya deal Oke Semua sudah payment Lo udah dpd segala macem Gue bilang Berarti kita pelunasan kelinci Baru minggu depan ya Oke Tiba-tiba 2 hari kemudian Lo cancel Nah itu artinya Gue akan menghanguskan dpnya Dan setelah dihangusin dpnya Lo juga di blacklist Karena mau gak mau Kelinci yang sudah di deal Tetap harus kita bayar Pilihannya cuma 2 nih Kita bayar kita bawa Atau kita bayar pelunasan Kita tinggal disana Gitu Karena kita disana juga Gak bisa bit and run Gitu Jadi tahapan yang nomor 1 itu Tetap adalah deposit Untuk mengikat Tahapan yang kedua Yang paling pastinya itu Nanti Kasih tau ke kita nih Punya preferensi jenis tertentu gak sih Misal Oh gue pengen Rex Oh Gue pengen Holland Lob Oh gue pengen Nederland Dwarf Atau gue pengen Jersey Woolly Nah Pilih preferensinya dulu deh Lo pengen jenis apa Kalau udah itu Kasih tau ke gue Om Gue udah Punya nih preferensi breedernya disana Gue mau breeder A Yaudah nanti gue tinggal hubungin si breeder A nya Nanti lo juga bisa kasih listnya Preferensi warna Preferensi dari jenis kelaminnya Gitu Kalau lo udah chatting duluan Berarti nanti gue tinggal urusin Urusan paymentnya Kalau misalnya memang belum punya Preferensi breeder Terus belum contact juga Kita coba cariin Gitu Terus juga nanti kita juga Lebih fleksibel kok Lo maunya yang harga berapa sih disananya Kasih tau aja ke kita Jadi nanti kita kasih tau Oh ini begini Begini Oke Gue mau yang harganya 500 dolar Untuk lincinya Oke Nanti kita cariin yang range 500 dolar Atau Gue gak peduli dia harga Yang penting juara Itu juga bisa Kalau gue biasanya Klasifikasinya cuma ada dua Dua angka nih Satu untuk harga kelinci Yang satu lagi itu Angka untuk di luar kelinci Disitu termasuk Health certificate disana Terus biaya pengiriman Dari sana Agent disana Fee gue disini Custom dan karantina Jadi itu gue kalifikasi Cuma ada dua ya Yang satu untuk fee Keseluruhan Overall fee Yang satu lagi Biaya kelinci nya Jadi total keseluruhan itu Harga kelinci ditambah Kalau kelinci jenis kecil Itu kurang lebih sekitar Sampai 8 juta Depends on kursenya Jadi kursenya lagi bagus Bisa 7 juta Ke bawah lagi malah Terlebih kalau Jumlah kelinci yang masuk Itu banyak Misal sampai 60 ekor Nah itu biayanya Akan lebih turun Lebih turun lagi Kalau untuk kelinci gede Mungkin sekitar sampai Di 9-10 juta Gitu Per ekornya ya Gitu Kita selalu menyarankan Kalau untuk pengiriman Setahun itu hanya dua kali Kita open shipping Kenapa dua kali Karena kita coba Untuk nge-rejuice biaya Jadi kita coba Fasilitasin teman-teman Dulu kan ada yang cerita Wah ini kelinci kok Biayanya bisa sampai segini mahal ya Itu Yang import anjing Kucing Atau binatang yang lain Mereka satu ekor Juga gak ada masalah Nah kita pun bisa Kalau mau special shipping Tapi memang biayanya Pun akan spesial Karena di pengiriman itu Ada namanya minimum kargo Nah minimum kargo nya Itu harus kita penuhi Jadi Lu mau import satu Mau import empat Itu nilai nya kurang lebih Akan sama Angkanya Yang beda hanya Agent fee Terus nanti yang bedanya Custom disini Tapi overall secara Biaya akan mirip-mirip lah Kelinci itu kan masih Butuh adaptasi ya Terus waktu baru datang Pasti tingkat stress nya lumayan tinggi lah Hampir semua binatang Jadi kita selalu menyarankan Untuk di karantina Idar itu di karantina Di fasilitas karantina bandara Atau di fasilitas karantina yang Kita punya Gitu Jadi kita bisa menjamin dulu Ketika lagi kelinci baru sampai Itu dia sehat dulu Mau makan dulu Udah bisa adaptasi dengan lingkungan Baru boleh dibawa Tujuannya apa Jangan sampai ketika nanti Nanti sampai ke tempat lu Tiba-tiba langsung stress Udah Akhirnya nyamanya jadi gak panjang Kalau proseduralnya itu Memang dia harus masuk ke Fasilitas karantina Dan apa dan segala macemnya Tapi kan ada Time limit nih di karantinanya Kadang-kadang kan ada yang Stressnya agak lama Atau apa Itu biasanya kita akan coba bantu Gitu Kalau standarnya sih memang Harus di karantina dulu Tapi in some case Ketika lagi fasilitas karantina Sudah terlalu penuh kan Artinya Pihak karantina tuh bisa pakai Saya pernah ngajuin sih Pernah ngajuin Fasilitas karantina Untuk di tempat kita pribadi Gitu Masih dalam proses Sampai detik ini Alhamdulillah udah Satu tahun Hampir dua tahun lah Kita ngajuin Mungkin emang prosesnya panjang Karena harus ada Survey Harus ada apa Dicek Gitu Kelinci tuh Biasanya dia lebih murung Lebih diem Terus juga Kalau kelinci baru dateng Langsung aja kita kasih Hei sama minum Itu dulu deh Nomor satu Karena jangan kita kasih pelet dulu Karena biasanya mereka jarang makan pelet Kalau mau kasih pelet pun Paling hanya sekitar sekian butir aja Untuk kita cari tahu Dia udah mau makan Atau dia udah kelaparan Atau belum Terus Yang utamanya sih Tetap kita harus kasihnya Hei Kasih aja yang banyak Tapi jangan alfalfa ya Utamain misalnya Orchard atau Timothy Kasih aja dari antara dua itu Terus minum Nah Pertama kali ketika mereka baru dateng itu Minumnya jangan dikasih di botol Karena mereka biasanya Cenderung males Nuk minum dari botol Kasih aja kruk atau kayak mangkok gitu Biasanya kita Ada dia disediain di dalamnya Kita coba kirimin itu juga Berbarengan dengan Berangkatnya si kelinci Jadi kadang-kadang mereka tuh Aus Atau dehidrasi Dehidrasi sih yang paling parah Itu yang paling bahaya Jadi kita tetap ngeliat itunya sih Dia harus pastiin dia minum Makan Kalau dia stress itu Biasanya dia cenderung diam Dikasih air dia diam Dikasih makanan Dia diam Gak ada respon sama sekali Terus yang kedua Ciri-ciri dia stress Biasanya dia lebih Galak ya Jadi dia lebih agresif Ketika dia stress Karena mungkin dia takut Jadi dia lebih agresif Jadinya dia Ada orang bilang Ih kok galak Lince bukan galak Tapi dia masih stress Jadi dia cenderung lebih agresif Yang pertama kita biarin dulu Kita taruh aja dulu di kandangnya Kita bersihin kandangnya Tapi jangan pindahin dia Ke kandang yang lebih lega Karena kalau lagi stress itu Ketika jadi kita pindahin Ke tempat yang lebih lega Dia biasanya cenderung Malat stressnya nambah Dan dia punya awalan Untuk menabrakan dirinya Ke bagian lainnya Itu malah bahaya Taruh di tempat yang Ini aja Di tempat yang cenderung Tetap sempit Atau fit dengan badannya Satu Yang kedua Usahain tempatnya dingin Yang ketiga Usahain tempatnya itu Agak gelap Gitu Karena kan memang Base nya itu Si clinch itu suka Terus bukan suka gelap ya Tapi lebih kayak dia Karena dia binatang yang diburu Jadi dia cenderung Merasa lebih safe Dia ngerasa lagi ada di lobang Atau di tempat persembunyian Dan itu bisa nge-rejust stressnya dia Nah setelah itu Kita juga kasih suplemen Karena kita harus pastiin Mau dia kelinci itu lagi sakit Lagi stress Lagi kondisi apapun Pastiin asupan nutrisinya itu Tetap terjaga Gak boleh kurang Gitu Jadi ketika asupan nutrisinya bagus Biasanya cenderung Nanti stressnya Lebih mudah hilang Jarang sih yang lebih dari 6 jam Stressnya yang tinggi itu Kalau dia udah lebih dari 6 jam Ketika dia udah nyampe Boleh kita pindahin langsung Ke kandang yang lebih besar Itu gak begitu masalah Yang penting hindarin dia dari predator Hindarin dia dari sesuatu yang Membuat dia merasa terancam aja sih Supaya dia jadi lebih tenang Kalau untuk kelinci nya sendiri Gue prefer untuk orang datang Kenapa datang? Karena kalau lu datang ini Bukan cuma sekedar lu beli nih kelinci nya Tapi lebih Lu bisa dapet pengalamannya Satu Untuk milih Mana sih kelinci yang agresif Mana sih yang kelinci udah langsung Bisa bonding sama lu Dan itu gak bisa dibeli lewat foto Kalau lu datang Jadi lu bisa milih nih Satu dari masalah Bondingnya Yang kedua dari masalah Tentang agresifitasnya itu Jadi Seagresif apa disi dia Terus selincah apa sih dia Terus yang most importantnya itu Lu bisa teredukasi dengan baik Kenapa? Karena ketika lu datang Lu jadi tau Mesti ngapain aja sih Terus nanti jadi bisa diskusi nih sama kita Diskusi apa aja Satu Contoh Nanti lu mau taruh kandangnya dimana Terus nanti disana lu mesti ngapain aja Terus juga Nanti kalau misalnya mau ada penanganan pertama Ketika kelinci lu sakit Atau kelinci lu murung Atau kenapa-napa Kita gak cuma sekedar panik Tapi kita tau Kita mau ngapain sih di awalnya Kadang-kadang kan ada orang Pengen punya kelinci Oh gue pengen untuk ini Untuk nemenin ini Untuk ini Nah semua orang kan punya Keinginan berbeda-beda Nah bisa kita fasilitasi itu Dengan lu datang Karena ada beberapa pertanyaan Yang tidak bisa kita jawab Via chatting Contoh misalnya Kelinci nya agresif atau enggak Mungkin ke kita agresif Tapi ke calon owner nya mungkin enggak Ataupun sebaliknya Nah kalau misalnya Berubah-berubah begitu kita kan harus bener-bener Cari tau dulu Kita harus bener-bener make sure Kita make sure Agresif gak sih Kalau misalnya ke dia Terus Seberapa Ngerti Si calon owner Tentang kelinci Contoh Cara dia megang Cara dia nyayangnya Mungkin Orang banyak kebangsa Belum tau Kalau kelinci itu Enggak boleh dipegang di telinga Tapi kalau untuk Si kelinci nya aja Lo harus segitu sibuknya Enggak bisa datang Gue rasa emang Belum mau punya patch dong Gitu Ya gue rasa lo harus nyediain waktu Untuk datang Ya nantinya dia bakalan jadi Bagian dari keluarga kan Nah jadi lo harus pilih Bener-bener deh Lo harus pastiin Kalau itu sesuai Kadang-kadang Di foto kecil Pas datang Oh kok gede banget ya Atau Di foto gede banget Ternyata pas datang Kecil banget ya Gitu Kita jangan sampai beli kucing Dalam karung lah Nanti kalau mau cari kita Di Google Maps Nanti ada Apple Banana Pet House Kita tempatnya di jalan isi Harji Juanda Nomor 54C Pokoknya Patokannya Exit tol Pondok Indah Pondok Indah ke kiri Kita ke kanannya Yang ngapain kita Tetangganya Pondok Indah lah Jadi gak begitu jauh sih Gampang banget Terus kita buka tiap hari Tapi kita buka Sampai jam 6 aja Oke thank you ya Jangan bosan Mampir-mampir Yang mau datang Cari aja Mau cari kita di Instagram Kita ada Apple Banana Pet House Mau cari di Tokopedia Shopee Atau mau cari Google Maps Feel free Kalau mau nanya Mau ngobrol Mau belanja Kita seneng banget Kalau belanja Oke Bye bye Bye